Intro Sulap merupakan suatu seni pertunjukan yang diminati sebagian besar masyarakat di dunia. Karena pada penyajiannya, sulap dapat membuat heran penontonnya akan berhasil dibalik penyajiannya. Sulap merupakan suatu gabungan dari berbagai seni yang ada. Sulap semata-mata hanyalah permainan kelihayaan tangan, manipulasi, hasil kerja dari suatu perlengkapan, peralatan, ataupun efek yang timbul dari suatu reaksi kimia. Dan yang telah dilatih sebaik mungkin oleh seorang pesulap sebelum dipertunjukkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, sulap dapat dipelajari oleh semua orang. Asalkan, orang tersebut mau berlatih pula dengan baik. Sulap itu menurut saya hobi yang berbeda ya. Suatu kesenian yang berbeda dibanding ya. Bukan saya membandingkan dengan yang lain, tapi ketika kita bermain sulap sama seseorang, ada yang membuat kita wow gitu. Ketika mereka bilang, kok bisa sih gitu kan. Wah, itu suatu kebanggaan tersendiri buat si pesulap nih. Memainkan triknya gitu. Aku sih udah 4 tahun ya, dulu masih SD itu tertarik banget. Banget ya, tertarik banget dan sulap itu di TV-TV. Muncul kayak jaiban, bisa keluar ini, keluar itu, wah ini gimana caranya. Jadi ingin menguasai bagaimana rasanya jadi seorang pesulap gitu. Dengan serangan kosong, keluar sesuatu gitu. Adalah Yusuf, Randy, Marshall, Obi, Roki, Randy, dan teman-teman lain yang tergabung dalam Line Magic Club. Komunitas sulap yang terbentuk untuk menampung kesamaan hobi anak-anak muda mengenai sulap dan segala hal mengenai teknik sulap. Di komunitas ini, mereka sama-sama belajar dan sharing segala mengenai sulap. Sebelas orang tergabung dalam Line Magic Club mempercayai bahwa sulap merupakan gabungan dari berbagai macam seni yang ada. Seperti seni tari, seni rupa, seni musik, hingga seni untuk melucu dan membuat para penonton tersenyum. Kita berdiri itu kalau udah terbentuk Line Magic itu 6 Agustus 2011. Awalnya sih kita terbentuk dari sebuah hobi ya, mungkin bisa dikatakan hobi ya. Hobi dari masing-masing anggota nih. Kita kuncurnya sih nggak sengaja. Kita bertemu di suatu tempat, ternyata wah ini mereka-mereka juga pesulap. Kita rangkul dan kita bentuk di situ. Kenapa kita nggak buat sebuah komunitas di situ? Anggota kita sih nggak banyak ya. Kalau sekarang mungkin yang aktif hanya sekitar 11-12 orang, tapi lumayan banyak. Karena kita nggak menuntut untuk aktif di sini. Kamu harus aktif di sini, kamu harus aktif di sini. Nggak. Jadi siapapun boleh gabung di sini, siapapun suatu saat misalkan mau ada kesibukan lainnya silahkan. Kalau untuk aliran-aliran itu di sulap ratasi mereka ada yang mendalami klasik, mentalis, ilusi, fakir, bizar, dan lain-lain gitu. Seni sulap bukanlah suatu keterampilan yang berbau klinik atau supranatural. Seperti halnya yang dirasakan oleh Obi dan Marcel. Sesulit apapun teknik sulap, akan selalu bisa dilogikakan dan pasti bisa dipelajari. Tanpa harus membawa unsur supranatural ataupun klinik. Saya buat karakter pesulap merah, karena banyak orang yang nanya, kenapa pesulap hitam-hitam? Kenapa harus hitam-hitam? Saya ingin ngebuktiin kalau pesulap nggak harus hitam-hitam gitu. Jadi merah-merah juga bisa. Main sulap lebih ke klasik sih. Tergantung permintaan klien sih saya. Tapi kebanyakan kalau utamanya sih klasik. Seperti yang kayak burung, ngeluarin burung, ngeluarin kain jadi tongkat, muncul-munculin uang, muncul-munculin kartu, dan sebagainya. Jika Obi dan Marcel cenderung pada sulap yang membuat orang tersenyum, perbeda dengan Danis yang lebih senang tampil dengan gaya yang sedikit gotik. Menurut saya sendiri ya, saya tuh nyamannya di fakir itu karena sesuatu yang menantang buat diri saya itu. Karena sesuatu yang fakir itu kan pasti kan dengan bahaya. Dan dengan semua hal yang bahaya itu, yang buat saya itu tertantang. Kenapa saya, wah barang kayak yang bisa paku kok, gimana bisa caranya saya bisa taklukin hal-hal yang serem itu. Hal yang paling surat adalah hal yang baru buat saya. Buat saya sih semua hal baru sih awalnya pasti surat. Seperti ya pasti punya tantangan lah, namanya saya kan aliran ekstrim kan. Pasti tuh awal pasti sekali dua kali pasti ada namanya berdarah, itu dia yang paling sulit. Nah untuk pertama kali berdarah itu pasti kan, untuk next yang lagi kan butuh waktu yang panjang. Nah itu dia, yang dari awal itu tuh hal yang tersulit untuk berada taksi lagi dengan menyebukkan buka dulu untuk hal yang next yang setia itu. Teman-teman yang tergabung dalam line Magic Club terus berlatih. Jika tidak ada jadwal perform, mereka berkumpul dan berlatih di Taman Indraloka. Mereka merasakan bahwa dunia sulap mampu memberikan nafkah yang cukup lumayan bagi mereka. Awalnya sih cuma kita adalah pekerja, anak sekolahan, anak mahasiswa, gabung. Lama-kelamaan itu malah jadi mata pencarian kita. Ada yang dari kerjaan malah jadi fokus di dunia sulapnya, entertainnya. Saya sendiri, terus beberapa teman-teman yang lainnya juga begitu sih. Sampai saat ini sulap menjadi salah satu mata pencarian kita. Walaupun kita memang bahwanya happy aja gitu, karena kita senang aja gitu di dunia kayak gini. Ya seperti hobi yang menghasilkan sih. Anda tertarik untuk bergabung dengan line Magic Club? Atau menyewa pesulap untuk event atau acara Anda? Anda bisa dengan mudah menjumpai line Magic Club di fanpage line Magic Club dan sosial media lainnya. Di sana, Anda dapat bertanya langsung dan bergabung bersama line Magic Club.